Jalan berupa Puffing Block yang dibangun dengan biaya lebih dari 10 miliar ini, cuma berumur sekitar 2 bulan sudah ambrol. Terlalu motor mulai sering masuk, dia rusak. Ya, yang mengangkat material-materialnya ini yang seandung harus jalan. Sempat pun kami protes kembangannya tuh. Kalau ini memang bawa material. Tapi dia lewat mana lagi kalau ada lewat sini kan? Yang penting kami diperbaiki lagi jalan kami, tidak apa-apa. Tidak tahan, soalnya masih belum padat betul kan. Ternyata lagi belum padat. Iya, belum padat betul. Soalnya musim kemarau kan kemarin dipasang ini, ternyata hujang kan sudah berulai. Kondisi jalan yang sudah rusak dengan Puffing Block yang banyak lepas dari badan jalan. Jalan yang dibangun di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru ini, dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Karya Jaya Utama Mandiri. Nama proyek pengerjaan adalah peningkatan kualitas pengumuman kumuh kawasan Desa Dirgahayu dari Desa Rampak, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru dengan waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender. Dari Kabupaten Kota Baru, Budi Ismanto, Iwan Hardi, Metro TV Kalsel.